Kedatangan Tim Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Wilayah Riau disambut langsung Ketua PSSI Kabupaten Siang Irving Kahar dalam rangka melakukan penilaian kelayakan Stadion Sultan Ismail Siak. Setibanya di stadion, Tim Asosiasi Provinsi PSSI Riau langsung melakukan pengecekan stadion, terutama pengecekan keberadaan ruangan, kebersihan dan pengecekan luasan lapangan stadion. Usai mengecek kelayakan stadion, Tim Asosiasi Provinsi PSSI Wilayah Riau Wan Amhar mengatakan Stadion Sultan Ismail Siak layak untuk dijadikan tuan rumah penyelenggaraan pertandingan Liga 3 PSSI Wilayah Riau. Layak, maka ini akan dikeluarkan SK penunjukkan bahwa Siak layak untuk jadi tuan rumah Liga 3 Riau. Sudah, mulai stadionnya, kamar-kamar yang dibutuhkan, kebersihannya, semua dianggap layak, bisa dipakai untuk Liga 3 katanya. Liga 3 kan berlaku sempat, Pak? Tanggal 6, bulan depan. Ditambahkan Wan Amhar, pertandingan Liga 3 PSSI Wilayah Riau akan dibagi ke dalam tiga grup yang terdapat di beberapa kabupaten, di mana untuk grup C akan dilaksanakan di Stadion Sultan Ismail Siak. Dari masing-masing grup akan diambil dua tim yang nantinya akan dilakukan putaran kedua untuk mengikuti babak final. Kami harapkan yang betul-betul tim-timnya ikut Liga 3 ini keluar. Jadi yang diambil untuk Liga 3 ini dari tiga grup ini nanti putaran pertamanya ini, tiga tempat. Pertandingan dilakukan kompetisi penuh, dua kali bertemu timnya, maka diambil nanti satu grup ini dua tim. Bagaimana dikumpulkan dengan yang tim lain, jadi nanti enam tim yang besar. Enam tim ini putaran kedua, sistem gugur. Tempatnya belum ditunjukkan, mungkin siap mungkin ditunjukkan, kalau bagus pertandingan mungkin siap saja ditunjukkan. Kenapa kan baru lapangan ini susah. Pertandingan Liga 3 PSSI Wilayah Riau akan diselenggarakan pada tanggal 6 November hingga 18 Desember 2021. Penyelenggaraannya pun diharapkan berjalan dengan aman dan lancar. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tim Liputan mengabarkan.